Inilah warung kuliner Kelab Udang Conggah atau Udang Galah yang berada di Dusun Kalanganyar, Desa Jadid Negoro, Kabupaten Labongan, Jawa Tibur. Meskip lokasinya cukup tersembunyi dan berada di pinggiran sungai Bengawan Solo, namun tak menyuruhkan peminat kuliner udang untuk mencicipinya. Buktinya, warung yang baru buka satus tinggal bulan ini selalu ramai dikunjungi pembeli. Ya, warungnya memang terlihat sederhana. Namun, menu yang disajikan warung ini cukup menggugah selera. Lihat saja, Kelab Udang Conggah ini dari penampilannya dengan warna kuah kuning sudah membagikan rasa yang mencicipi bijak. Apalagi, sudah merasakan cita rasa masakan Kelab Udang Conggah yang berkuah kuning asam pedas plus manisnya daging udang galah, pelanggan dijamin, tambah, dan ketagihan. Kelab Udang Semok khas air tawar Bengawan Solo ini dimasak dengan bumbu-bumbu pilihan, buah berwarna kuning dengan cita rasa asam pedas. Ditambah disajikan di atas panci atau mangkuk terbuat dari gelabah agar masakan lebih sedap dan awir panas. Selain kelan Udang Conggah juga menyediakan botok, kepala panjung, kelan keting, dan belut goreng sampah pedas. Dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan Udang Conggah 30 kg hingga 130 kg. Dengan omset penjualan Rp 15 juta hingga Rp 25 juta perharinya. Harga pun relatif kurang, yakni berkisar Rp 30.000 hingga Rp 120.000 perponsi. Ini kuliner besok, Pak. Apa namanya? Namanya kuliner Pembir Bengawan. Menunya apa ini? Menunya ada budang congah, kelan kuning, ada belut rica, ada belut penyet, ada kelan keting. Ini kuliner apa? Kuliner Udang Gala Conggah. 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 Tahu dari mana, Pak? Dari Yutuh. Viral itu ya? Iya. Jadi, Anda berkelambungan atau wilayah sekitar yang penasaran dengan menu kelan Udang Conggah bisa datang langsung. Pasalnya warung ini hanya buka Sabtu dan Minggu, dari pagi hingga sore hari. Meski hanya dua hari, pelanggannya selalu rapai. Terima kasih telah menonton!